nah ini sebelah kiri sudah ada bis yang ngetem ini teman-teman ya bis pacitan ponorogo purwosing jahatnya nah ini namanya disini itu ya jembatan paju disini itu disekitaran sini itu banyak pengrajin kompor minyak tanah teman-teman kalau dulu ya sebelum ada kompor gas itu kan yang ramai kan kompor minyak tanah disini itu banyak pengrajin kompor minyak tanah teman-teman nah di sebelah kanan ini ya sudah terlihat ini tadi teman-teman ada RS UD Dr. Harjono ponorogo teman-teman ini pondok pesantren wali songongabar milok ke kiri 1 km teman-teman disini ya nah disini itu ada pertigaan teman-teman kalau ngerayun ke kanan terenggalek turung agung lurus nah kalau ke kiri itu tembusnya adalah ke pondok gotor teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di ide traveling nah di video kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat rute perjalanan saya dari ponorogo kota menuju ke jertis ya teman-teman ya nah nanti rutanya seperti apa simak terus di video ini teman-teman oke sebelum kita lanjut ke videonya mari kita bersolawat terlebih dahulu Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad semoga yang saat ini sedang-sakit diberikan kesembuhan dan yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan dan kelancaran dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman oke kita berangkat nah oke teman-teman video perjalanan dari kota ponorogo menuju ke kecamatan jertis ya teman-teman ya saya awali dari sini dari pojok selatan alun-alun disini saya ngambil belok ke kiri jalan terus teman-teman di perempatan ini ya perempatan pojok alun-alun nah ini saya masuk di jalan Gatot Subroto teman-teman nah di jalur ini di depan sini itu ada pecel ya teman-teman ya yang cukup terkenal ya namanya itu pecel hajah lulut setahu saya teman-teman itu kemarin saya sempat melihat itu ada ibu gubernur Jawa Timur dan pak bupati ponorogo itu mampir disitu teman-teman saya juga beberapa kali sempat mampir ya di pecel hajah lulut itu waktu bulan roh-manlon begitu teman-teman rame tempatnya itu saya mau tunjukkan ya menurutnya belum terlewat ya atau sudah tadi ya oh sepertinya sudah terlewat teman-teman di skandar tadi ya berarti nah ini di depan ini nanti ada pertigaan teman-teman ada lampu merah ya disini itu dikenal dengan sebutan atau pertigaan jenis teman-teman jembatannya ini juga namanya jembatan jenis ya kalau lurus itu jalur mengarah ke terenggalek ke pacitan itu lurus kemudian kalau mau ke arah pulung itu belak ke kiri teman-teman oke ini sudah hijau lampunya saya letak lurus ya teman-teman di pertigaan jenis ini namanya nah ini sebelah kiri sudah ada bis yang ngetem ini teman-teman ya bis pacitan ponorogo purwosih jaya disini sudah ada alfamidi ini kita berada di jalan Yosudarso ya disini itu teman-teman ya jalan Yosudarso kota ponorogo ada pecel iwak kali tadi sebelah kiri ya di depan ini sebelah kiri ada SMK Negeri 2 Ponorogo pegas sekali teman-teman anunya bangunannya ya keren gitu SMK Negeri 2 Ponorogo kalau dulu itu lebih dikenal disitu dengan nama sebutan SMKK oke sebelah kiri ini ada jualan jambu teman-teman nah sebelah kiri ini ya ada padebukan PSHD cabang ponorogo teman-teman mungkin ada yang menyaksikan video ini yang mau ke padebukan PSHD ponorogo silahkan disitu tadi ya tempatnya ya ini ada truk bawah saluran air ya teman-teman ya disini sudah disini itu jalurnya menyempit ya teman-teman ya lebih sempit disini teman-teman apalagi kalau ada truk parkir ya nah disebelah kiri ini ya ada pengrajin gamelan sepertinya tadi teman-teman gonggong gitu teman-teman ya nah ini namanya disini itu ya jembatan Paju kalau disini itu disekitaran sini itu banyak pengrajin kompor minyak tanah teman-teman kalau dulu ya sebelum ada kompor gas itu kan yang rame kan kompor minyak tanah nah disini itu banyak pengrajin kompor minyak tanah teman-teman ada banyak juga yang mengrajin gong juga terus ini sudah seperti terlihat di depan ini ya teman-teman ya itu banyak ini ya kayak panci-panci yang besar itu teman-teman yang untuk masak nasi itu yang korsi besar ya nah di sebelah kanan ini ya sudah terlihat ini tadi teman-teman ada RSUD Dr. Harjono Ponorogo teman-teman RSUD nya ini sudah cukup bagus dan cukup lengkap teman-teman semoga yang di dalam sini segera sehat semuanya ya ada tulisannya IGD 24 jam masuk kemudian di depannya RSUD Ponorogo itu ada yang jualan buah teman-teman banyak banget yang jualan-jualan buah ya nah jalur ini itu juga termasuk jalur utama ya teman-teman ya dari Ponorogo menuju ke Pacitan teman-teman ini jalur utamanya disini teman-teman jadi kalau misalkan warga Pacitan mau ke Ponorogo atau mau ke Madiyun itu bisa lewat jalur ini teman-teman dan memang jalur utamanya ya disini kalau dari Trenggalek juga Trenggalek, Tulungagung itu juga lewatnya sini teman-teman kalau misalkan mau ke Madiyun lewat jalur Ponorogo itu jalurnya juga ini nah nanti di depan ini nanti ada pertigaan ya teman-teman ya namanya itu adalah pertigaan dengok nah di pertigaan dengok itu nanti kalau lurus itu arah ke Pacitan nah nanti saya ngambil belok ke kiri jalur yang mau menuju ke Jedis ya teman-teman ya ke Jedis dan ke arah Trenggalek itu belok ke kiri teman-teman nah ini ya sudah ada rampunya ini oh disini itu ini ya teman-teman ya sebenarnya itu simpang 5 teman-teman tapi yang 2 itu agak kecil jadinya itu terlihat seperti pertigaan ya disini itu ini ada ATM BRI unit dengok teman-teman oke nah yang kecil ya yang kecil ini kalau belok ke kanan ini di depan ini belok ke kanan itu jalur yang tembus ke arah Jambon bisa tembus ke Sumoroto teman-teman nah ini sudah hijau ya teman-teman ya saya ngambil jalur yang belok ke kiri ini teman-teman yang jalur ke arah Trenggalek ya disini nah simpangnya itu yang satunya kecil ini jalur warga teman-teman kalau jalur yang besarnya ya ini tadi ya yang belok lulus ke Pacitan kalau belok ke kiri ke arah Trenggalek nah jalurnya dari Wonoroko kota menuju ke kecamatan Jedis ya teman-teman ya sudah cukup bagus teman-teman disini itu halus ya jalurnya jadi kalau ingat ke Jedis ya teman-teman ya saya itu jadi ingat dengan Bodro Tegasari teman-teman jadi di Ponoroko bagian selatan ini kan memang banyak banget pondok-pondok pesantren ya teman-teman ya termasuk pondok pesantren Wali Songo Ngabar nah kalau pondok pesantren Wali Songo Ngabar itu jalurnya itu adalah di depan sini itu nah ini teman-teman ya sudah saya mau tunjukkan ini nah ini pondok pesantren Wali Songo Ngabar belok ke kiri 1 km teman-teman disini itu disitu ya ada masjidnya itu tadi kemudian di ngabar itu tadi kalau lurus terus nanti ketemu perempatan jabung itu bisa tembus ke pondok gontor teman-teman kalau lurus sana ya kalau belok ke kiri itu bisa tembus ke arah Universitas Dari Salam Gontor bisa juga tembusnya ke kota ya melalui lewat jeruk sing teman-teman nah ini saya mau coba tunjukkan teman-teman jalurnya itu kalau ke Jepdes itu seperti ini jadi kembali lagi ke Jepdes itu tadi teman-teman ya jadi di Jepdes itu ada di kecamatan Jepdes itu ada pondok pesantren Tegasari teman-teman dulu itu sebelum adanya pondok pesantren Gontor ya jikal bakalnya itu adalah dari pondok pesantren Tegasari itu termasuk pendiri-pendiri Gontor itu adalah alumni dari pesantren Tegasari kita yang saat ini dengan saat ini tuh yang terkenal itu disitu itu ada banyak pesiarah ya teman-teman ya yang datang ke makamnya ke Yaya Haji Hasan Besari itu di kompleks atau masjid Tegasari teman-teman biasanya itu di malam-malam ganjil di bulan Ramadan nah itu disitu itu rame teman-teman banyak yang melakukan RTKF bukan hanya dari area Ponorogo ya tapi banyak juga yang dari luar kota Ponorogo yang datang seperti itu mudah-mudahan ini videonya nanti mengobati rindu teman-teman dengan suasana di Ponorogo ya khususnya di kecamatan Jedis teman-teman mungkin ada warga warga sini warga Jedis yang lewat atau warga Jedis yang nonton video ini dan mungkin sudah berapa tahun tidak pulang karena efek pandemi semoga videonya mengobati rindunya dengan kapung halaman teman-teman nah ini sebelah kanan ada SMP Muhammadiyah yang Jedis teman-teman ada bus kemas Jedis nah disini itu ada pertigaan teman-teman nah disini itu ada pertigaan teman-teman kalau ngerayun ke kanan terenggalek turung agung lurus nah kalau ke kiri itu tembusnya adalah ke pondok gotor teman-teman nah ini area disini itu masuk di area nya pasar Jedis ya teman-teman disini itu nah ini ada KBPR Jedis toko sahabat baru oke lampunya merah teman-teman ini pas di depannya posek Jedis ya teman-teman ya disini itu kalau untuk pasarnya sendiri itu disebelah kanan ini ya teman-teman ya disini itu komplek pasar di pojok depan itu yang sebelah gini itu juga termasuk komplek pasar Jedis teman-teman jadi area pasarnya itu cukup luas ya disini itu teman-teman ya sebenarnya saya juga kepingin ini bikin video yang mau ke arah ngerayun gitu teman-teman tapi mungkin kapan-kapan ya ini sudah hijau saya jalan dulu teman-teman nah oke ya teman-teman ya video perjalanan dari kota ponorogo menuju ke kecamatan Jedis saya akhiri sampai disini tadi terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman agar channel ini terus berkembang semua yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh